Halo guys, selamat datang di podcast pertama kita Ini podcast, CritCore Podcast Biasanya ini pertama kali kita, atau gue, dan juga ada Oso disini Kita ngerilis atau launching si podcast CritCore ini Jadi dimana CritCore itu adalah suatu wadah atau suatu platform Yang dimana gue akan ditemenin oleh juga Oso dan mungkin narasumber lainnya juga Tapi yang lebih seringnya si Oso ini di podcast ini Buat ngebahas semua yang penting dalam dunia geek kita Pop culture, anime, music related to geeks Even kayak tabletop gaming, Dungeons and Dragons Movies, TV shows Banyak deh, pokoknya semua yang penting gitu Yang penting kita tahu sebagai geek, nerd gitu Semua yang nerdy, everything geeky Semuanya ada disini gitu Jadi gue pengen membuat suatu wadah Yang semuanya di funnel di CritCore ini gitu Nah, CritCore ini juga ada beberapa channel juga Salah satunya Instagram yang lagi mau kita bangun Dan keduanya juga yang akan kita buat constant ini adalah si podcast ini Dan juga kedepannya akan ada reviews, discussions Kayak what's new, news of the week Gitu-gitu deh pokoknya Tapi semuanya tentang all revolves around geeky Yang penting What's core to our geek life gitu lah Gitu Nah, sebelum gue lanjut Gue ada oso disini Mungkin bisa ngomong beberapa sepatah Dua patah kata dulu Buat yang belum kenal oso itu siapa Ini ya, go ahead Oh, hello Oke, so Jadi untuk CritCore ini Gue berharap kita bisa bakal Apa ya Membahas banyak Banyak hal yang bisa dibilang menarik untuk kita Cause personally, gue sih lebih tertarik melakukan ini Karena emang this is what I'm interested in gitu At the same time, mungkin bisa memulai pembahasan-pembahasan dengan kalian semua gitu kan Hopefully we can get like a community gitu Dan bisa menjadikan tempat dimana kita bisa bertukar opini Dan juga bisa Ya gitu lah Membahas-membahas Hal-hal yang kita interested in gitu Nah, kalau Dibilang gimana ya Kalau Gue sendiri sama adik gue sih Sebenernya gimana ya Kita Kebanyakan setuju dengan Dengan banyak-banyak hal yang kita Apa ya Kita sangat Yang kita ketahui dengan Kita tarikan kita tuh Kebanyakan sama Tapi At the same time, kita juga kadang-kadang berbeda pendapat Nah makanya mungkin Hopefully kalian bisa dapat dua perspektif yang berbeda Atau mungkin Opini Yang berbeda dari gue dan juga dari adik gue gitu kan But at the same time Hopefully it can make it so that It's gonna be a more interesting conversation And more I guess you can say Interestating as well So yes That's the hope Nah Untuk Topik-topiknya Kalau gue sendiri sih ya Kalau gue Kalau gue gak tau ya Kalau gue sendiri Untuk sekarang ini Gue emang lagi jarang banget Yang namanya Main game Oke But Gue Sangat mengikuti Yang namanya Perkembangan Pop culture itu sendiri Sebagai culture As a culture Dari segi As a culture Dari segi Movies Dari segi Gaming Dari segi Table top RPG Pokoknya As a culture itu Pergerakannya kemana itu Gue Lebih mengikuti Di situ dibanding gue Meng-experience Misalkan menamatkan game ini Game baru ini Keluar Terus gue mainin ini Tapi emang Gue bisa Bisa dibilang juga Apa ya Karena Keterbacasan waktu Mungkin Kita juga udah Ini nih Kita udah Elder Geeks Jatuhnya Semi Semi Elder Geeks Jadi Mungkin itu juga bisa Jadi salah satu Apa ya Salah satu Different takes juga Buat kalian Kalau mungkin Disini ada Yang muda-muda juga Youngens Disini yang nonton kita juga Bisa Salah satu yang Different take lah Kan emang Yang udah ada Ada beberapa Podcast Tentang gaming ya Yang essentially Buat gaming itu Udah ada banyak kan Nah kalau ini Kita itu Lebih ke In general In a bigger picture Tapi juga Kita Gak takut juga Yang nitty-gritty nya Untuk Ngomongin yang ini Itunya Kita juga gak takut juga Jadi ya itu Tadi lo masih Mau lanjutin atau gak Iya sebenarnya Itu sih sebenarnya Jadi intinya Kalau masalah pembahasan Karena memang Udah seperti yang Dibilang tadi Kita kan emang Apa ya Kalau kata My wife sih Kita belum papa-bapa Tapi kita udah om-om Nah itu Jadi tepatnya Ini bisa dibilang Pembahasan New game Pop culture Apa Nerd life ini Akan Dibahas Melalui lens Seorang om-om Seperti kita Jadi itu Sebetulnya kita Gak apa ya Sedikit In denial juga Kalau kita om-om Tapi Iya kan Tapi Tapi ya ini Dari hal yang Kita masih suka Dari waktu kecil Sampai sekarang Itu masih Take root gitu And Sebelumnya tadi kita Sedikit Keterusan ya Soalnya Mungkin kalian Yang Yang Cuman audio listener Loh Itu tadi Adik gue Bener Jadi si Oso ini Itu Kakak kandung gue Kakak kandung gue And Kebetulan Dari kecil sampai sekarang Sukanya sama Karena emang Mainnya sama Perbedaan umurnya Juga gak begitu jalan Jadinya yaudah Kayaknya emang Yang paling klop Untuk kita Bisa Ngobrolin Apa sih Yang lagi kita Suka Walaupun tadi Dibilang Masih dalam Satu Lingkup Nerdy Geeky And everything Pop culture Gaming And all that Tapi Different takes Juga gitu loh Soalnya Of course Beda-beda hidup Or segala macam You know Different Lives kan Jadi beda-beda Tapi different takes juga Tapi ya itu Uniknya disitu And Jadi itu Secretcore ini juga Tadi Ngebahas Tadi yang gue belum bilang Itu ngebahas Tech juga Anything techy That relates to You know Anything nerdy Geeky Gaming Pastinya Betul Betul And Tadi gue Tadi Gue Gue mau bilang Apa ya Essence Or Slogan Dari Critcore ini Adalah Everything critical For our core Gaming life Jadi semua yang kritikal Untuk hidup Geeky Kita For our core Geek life Oke Jadi pas banget Itu pas banget Untuk kalian semua Yang emang lagi Mencari Komunitas Dimana Bisa Lebih kritis Membahas Perkembangan-perkembangan Gaming Pop culture Dan Pokoknya Anime juga Kita bakal bahas Karena gue Sampai sekarang ini Gue juga masih Nonton Masih nonton anime Masih baca manga Mungkin Nggak begitu Baca manga Apa ya Manga terakhir Yang gue baca Itu Guns Dan Itu Dalam Dalam Gue Nggak suka Manga Gue Suka yang Yang ada Emotional Yang Lebih visual Dari Segi Animasi Jadi Lebih anime Gue lagi Lebih penyokong anime Jadi I don't Read Any manga At all Jadi itu aja Sudah ada Different take Lagi kan Jadi kalau misalnya Manganya udah Sambis ini Tapi gue belum Nonton anime Ya It's gotta work Gitu loh Buat gue Zaman dulu Tapi itu dia Ya itu dia Kan ada Emang ada orang-orang Yang lebih appreciate Apa Kan again Ada yang Ada yang bilang Anime is better than manga Ada yang bilang Manga is better than anime Tapi Itu kan Manti juga Kita akan bahas Kenapa sih better Gitu kan Dan kita akan bahas juga Apakah Apa Apakah perbedanya Jauh Apa enggak Gitu kan Tapi itu juga Pengen gue bahas juga Sih At At the core Gitu At the core Of Basically A lot of these Adaptations Adaptasi-adaptasi Dari 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 Apa ya Dari Dari banyak Source material Gitu Bukan cuma manga doang Dari comics Dari 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 Buku Nah itu kan Banyak banget tuh Di adaptasi Banyak banget sekarang Betul Di adaptasi Dimana mereka dijadikan Movie Atau anime Gitu kan Nah itu juga Karena emang Gimana ya Emang lebih atraktif sih Right Karena emang dari segi Perubahan generasi juga kan Jadi emang harus In a way Kalau ngomong perubahan generasi Gue udah bisa ngitung Dengan jari Di satu ruangan Itu berapa orang Yang masih baca buku Jadi Jadi udah Udah Gak aneh Gitu loh Jadi emang Ini It's The times Right So we have to get with the times But at the same time Masih Bisa Diapresiasi juga gitu Source material Dan lain-lain Nah itu Nanti kita bakal bahas lagi deh Dan mungkin deh Gue gak tau ya Kalau Adik gue ini Setuju apa enggak Kalau gue sendiri sih Gue lebih Tertarik Membahas Hal-hal yang Bisa dibilang Lumayan panas Lumayan Hot topic Spicy Controversial Gitu Tapi untuk Mungkin untuk Untuk Lain waktu ya deh Untuk Untuk sekarang ini Untuk sekarang ini Kita bikin light hearted dulu ya Soalnya ini kan masih Perkenalan Kita masih perkenalan Betul Dan kita baru Memperkenalkan Kreditkor itu apa Harapannya adalah Kita bisa konsisten Untuk melakuin ini Walaupun emang kita Starting from zero lagi Untuk Untuk ngebangun Secretcore ini Kita juga Kepikiran Secretcore ini Kenapa Maunya dimana nih Mau kita host Dimana nih Gitu loh Karena emang Takutnya adalah Tenggelem Secretcore ini Secretcore ini Versi videonya Dari hosting youtube ya Dari hosting youtube ini Akan kita branch out But To answer that juga Podcast ini akan juga Available secara audio juga Di kanal-kanal yang udah Ada Seperti Spotify Apple Dan segala macam As its own Channel As its own Secretcore podcast Jadi Kalau buat kalian yang suka dengerin Versi audionya Ya disitu ada juga Gitu Udah 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 cukup lah Udah pas lah Harusnya Udah ada Jadi kita Kita emang masih Mencarikan ini Masih awal-awal Untuk kita kan Masih awal-awal But Hopefully Udah mencukupi lah Untuk mencukupi Reach kita And Harap dimaklumin juga Kalau Kualitas Yang pertama kali ini Sedikit Blotchy Harap dimaklumin Background saya Hopefully Nggak 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 Audionya Dan kontennya Juga mungkin Bisa Apa ya Nge-enrich Ini kalian lah Kalau misalnya Kalian emang Suka Di dunia geek And anything Nerdy Bisa bermakna Bisa Bisa ngebuat Kalian mikir lah Gitu loh Kita ada beberapa Topik yang akan Kita bahas hari ini Salah satunya adalah Pengalaman gue Kemarin Baru banget kemarin ini Kita ke Gue Gimana tuh Gue ke Gamescom Asia 2024 Gue sebelumnya Ke Gamescom Asia Yang 2023 Juga And dua-duanya Di Singapura Rata-rata Itu si Gamescom Asia Itu Dua-duanya Di Singapura Dapat ini Ya Creator Creator Ini yang Tahun lalu Pengen baru nih Ini yang sekarang Ini yang sekarang Oke Oke 24 Baby Sebetulnya sedikit-sedikit ada kayak merasa bangga juga sih soalnya gue kan gak pernah diajak-ajak kayak gini kan malah zaman dulu zaman dulu banget videonya masih ada di Youtube tato aja ke dalam acara AFA terus interview-interview orang gitu kan tapi gak diundang gak diapaan karena emang gue suka aja denger thoughts dari orang lain apa yang ngebikin mereka terjun di dunia yang sekarang kita sukain ini atau yang dari dulu kita sukain yaitu everything geeky, nerdy and you know anything anime juga di lingkup itu gitu loh jadi ya kayak wih keren aja gue creator jadi gue kayak sedikit pede gitu mau interview orang juga pede gitu kan karena apa ya gue disana itu ya because you know i'm a creator and to create something content and to enrich them as well gitu kan ya itu jadi gue yang paling berkesan buat lo itu apa disitu bedanya deh dari tahun lalu sama tahun sekarang yang paling in your face gitu in your face sebetulnya ya seinget gue walaupun statistiknya katanya bilang kalau Gamescom Asia 2024 ini lebih banyak daripada yang sebelumnya gue kayaknya ngerasanya yang sekarang ini sedikit lebih kecil dibanding yang kemarin at least tempatnya i think i think tapi tempatnya sebetulnya sama di Suntech juga dia di Suntech juga di Singapura the heart of Singapura di tengah-tengah Suntech convention center nya sama tempatnya disitu juga tapi kayaknya rasanya sedikit lebih kecil and lebih dark daripada sebelumnya makanya konten kontennya yang gue ambil itu pake action cam gue sedikit gelap karena emang dia cyberpunk banget neon banget jadi kayak gelap banget gitu loh jadi gelap gelap banget gitu tapi yang yang membedakan adalah gak ada Ubisoft kalau ini kita selalu langsung ke situ kita selalu langsung ke situ kan yang paling gini ya tahun kemarin tuh Ubisoft gede boothnya gede dia paling depan paling gede ada kapal perahu gede banget gue udah liat pas penyat ke sana berani juga dari mereka tapi siapa itu kapal kapal perahu yang tahun lalu sampai sekarang belum muncul-muncul ya Dute gak ada udah dimasuk di warehouse lagi udah diambil sama Majima iya iya walaupun kalau gak salah itu berarti tahun lalu yang lo ngasih gue stiker itu ya Dute i think so iya i think so iya tapi yang Gamescom ACI 2024 ini banyak tetap ada kayak indie area-nya masih banyak juga indie dev-nya i think it's lebih besar it's a bit bigger than previously i think to my yang mau gue tanya lagi di Gamescom itu kelihatan gak developer-developer game dev Indonesia banyak banyak-banyak yang paling apa ya yang bikin lo interest itu apa itu lucu sih sebenarnya soalnya si area area indie game dev-nya itu di depan juga jadi pas entrance itu itu langsung ngeliat mereka gitu loh sebelum kayak ke main-nya sekarang yang main-nya itu adalah si yang main-nya itu dia nih sekarang Astrobot 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 iya itu udah gak jadi disu ya dia sama Nintendo jadi he lives on walaupun gameplay-nya you know platforming-nya mengambil banget dari anything and everything Nintendo dari Mario tapi ya then again it's it's a genre kan platformer iya it's legit dan ini gantinya perahu si Ubisoft itu ini gede si Astrobot gede dia dia itu gimana sih jadi awal-mulanya buat orang yang gak tau itu siapa sih itu 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 maksud apa sih itu oh iya jadi buat audio listeners ini gue lagi megang si Astrobot dia nih maksudnya game Astrobot yang awal-awal itu sebagai demo doang di PS5 untuk showcase adaptive triggers and adaptive sense-nya si dual dual sense yang baru itu dan kebetulan itu game-nya juga bagus banget gitu loh karena emang ngasih lihat banget kalau si controller-nya PS5 ini menurut gue it's the it's one of the reasons for you to buy PS5 itu adalah just for the controller karena segitu segitu revolutionary-nya kalau menurut gue ya kalau menurut gue and yaudah akhirnya mereka ngeliat potential disitu si team asobi developer-nya mereka akhirnya ngebikin game yang bener-bener tentang si Astrobot ini bener-bener di flash out dari awal sampai habis walaupun gue belum mainin sendiri ya belum belum sempet mainin juga tapi pas disana gue mainin demonya untuk bisa dapetin coin untuk ngambil si crane game akhirnya dapetin ini nih si Astrobot ini and ya ini salah satu dan dia tuh sangat dipush berarti ya sama si position sekarang berarti banget ini in a way dia maskotnya playstation sekarang gitu loh in a way salah satu maskotnya yang emang kuat di PS5 jadi jadi maskotnya jadi main maskot siapa lagi kan jatohnya lebih worthy jadi maskot daripada concord ya udah kepinginan tapi akhirnya gak gak lolos jadi si Astrobot ini yang mungkin dulunya itu tuh si sack boy dari dulu sampai sekarang si rachet kan tapi ini yang baru sekarang dia jadi lucu juga kan si Astrobot ya itu jadi dia yang gue gak tau kenapa sih gara-gara itu Astrobot dan itu Astro warnanya biru kan itu jadi kayak delivery groceries di Indonesia no sponsor no sponsor berarti gak ada hubungan deh belum kita belum belum dapet jadi jadi gitu nah again gue balik lagi nih ke game game dev yang paling eye-catching buat lu siapa dari mana game apa jadi i think ada 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 beberapa sih ada beberapa tapi karena emang rame banget disana dan emang mungkin antusias game indie sekarang nih lagi lagi lumayan besar ya lagi membara jadi gue gue menunggu untuk dapet giliran gue kayak interview mereka gak dapet soalnya rame gitu loh dan harus nunggu untuk main main game itu harus kayak ngantrinya lumayan gitu jadi gue cuman dapet beberapa untuk dari Indonesian game itu ada yang gue inget itu yang gue yang gue top of my head aja yang gue inget si Toge si Toge Productions si Toge dia nge-release apa dia? kenapa? nge-release apa dia? my coffee itu apa namanya? my coffee talk ya si Toge salah satu jagoan Indonesia lah si Toge kayaknya kalau kalian emang follow Indonesian game dev pasti udah tau gamenya si Toge Productions itu nah itu salah satunya si Toge yang dari awal itu gue udah liat kenapa? karena ada satu game yang emang gue gue tunggu-tunggu dari dulu akhirnya keluar dan akhirnya kayaknya udah keluar juga si Crix Front itu dia kayak spiritual successor Front Mission Crix Front jadi dia nge-promosin si Crix Front sama kemarin setau gue dia nge-promosin My Lovely Daughter jadi ada dua oh iya itu My Lovely Daughter sama My Lovely Empress mereka dari Indonesia My Lovely Empress kok i think so i think yeah My Lovely Empress My Lovely Daughter terus My Lovely apalagi kalau gak salah beberapa itu dia Indonesian berarti don't quote me on that tapi yang setau gue si Toge itu yang emang yang emang terkenalnya ya si My Coffee Coffee Talk itu yang terkenalnya si Coffee Talk terus yang baru akhir ini keluar si Space for the Unbound itu yang lo jadi murid ya Space for the Unbound tapi yang paling jagoannya sih dia Coffee Talk yang bener-bener bisa nge-guide itu semua itu Toge berarti ya yang lucunya sih ini gak ada si Coral Island gak ada kalau yang dari Indo atau emang gue gak tau ini juga cuman ngomong doang tapi mereka salah satu yang gede juga tuh di Indo yang bener-bener blow up banget tau-tau anjir ini game Indo tuh ternyata udah segininya iya kan itu kan game cozy game cozy itu kan trending sama Gen Z sekarang iya iya kan Coral Island gak ada tapi yang gue inget ini mungkin ada beberapa lagi tapi gue gak gak begitu inget emm oke iya developer dari lokal dari Singapur banyak dari Korea gue sempet gue interview juga emm yang dari yang dari Singapura yang sebetulnya gue inget ini sih ini nih Identify namanya nama game nya Identify Identify jadi ini kalau kalian mau wishlist tuh QR code nya gue kasih ke kamera ini buat yang kalian dengerin audio ini gue lagi megang kartu namanya si Identify jadi dia ini karakter-karakternya jadi basically basically game nya adalah nanti mungkin akan kita taruh juga disini basically dia game nya itu adalah lo itu sebagai kursor jadi lo itu kursor and lo kayak membasmi virus yang ada di PC lo di desktop lo gitu sebagai kursor itu gameplaynya adalah soulslight kayak eh bukan soulslight 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 jadi lo bunuh bunuh virus-virus yang ada disitu tapi virus-virus nya itu lo bunuhnya lo puterin gitu pake arrow jadi harus belum-benah harus circle ini one handed game berarti one handed game dan pake kursor doang jadi pake mouse gitu jadi harus bener-bener nge-bulletinnya harus bener dan itu baru mati jadi harus dibulletin musuhnya and kalau misalnya udah satu level udah selesai lo ke folder selanjutnya untuk akses level selanjutnya and dapet you know pickups upgrades and all that gitu itu gue hampir game hampir nyoba hampir bunuh boss terakhir hampir demo hampir boss terakhir iya jadi demonya itu kayak kayak satu level satu level dua itu langsung ke boss nah itu gue hampir bunuh boss terakhirnya kayak tinggal level dikit lagi tapi gue mati akhir-akhirnya terus kata mereka wah ini lo baru kali ini yang deket sama boss terus kayak iya bro oke juga susah tapi belet-beletinnya sebrit hard nah itu kayak game kayak gitu paling-paling ini mainnya pake stylus iya jadi gue langsung inget osu kayak osu kan ini iya jadi gue inget banget pas sih orang-orang yang suka main osu nih suka nih game ini dan pixel artnya juga lucu banget dan apa developernya dia develop and also artisnya juga jadi wah jadi keren hebat itu salah satunya identif itu hebat gue udah udah sempet nyoba untuk melakukan itu tapi terlalu banyak yang harus dikuasai itu terlalu banyak jadi hebat game dev game dev yang satu-satu yang berhasil mengeluarkan game solo dev kayak si siapa siapa sih sama itu Vsar Jubeli itu kan he does everything kan itu dia dari musik coding art itu semuanya gitu gokills itu dan itu ada lagi tuh kalau gak salah developer Indonesia tuh yang kemarin ngeluarin udah lama sih ngeluarinnya tapi ngeluarin potion permit katanya bukan yang ngeluarin game baru lagi gue gak tau tapi gue juga kaget juga tuh waktu denger potion permit itu dari Hindu iya pixel art itu juga keren banget tapi ya itu sekarang Hindu itu potensinya gede banget dan lagi disorot juga sama mata luar untuk game industri nya walaupun gue gak begitu tau banget gitu loh at least gak kayak temen-temen di podcast yang lain channel-channel yang lain tentang game industri Indonesia tapi me as a gamer pasti gue support lah apalagi if the gameplay is there if the arts and graphic is there kayak semuanya nge-backup konten lu gitu loh pasti gue support pasti gue support nah itu itu ada ada dua tuh berarti gue sama dulu tuh agak beda tuh disitu tuh gue tergantung gue harus mengetahui bener-bener apa yang gue support gitu baru bisa gue bilang oke i like this game i'm gonna support karena rata-rata bisa dibilang sekarang itu banyak banget ya gimana ya namanya hidup kan seperti apa yang terjadi dengan Ubisoft jadi emang banyak banget yang faktor-faktor yang harusnya ada tapi jadi ada dan itu bikin gue sekarang kayak main game itu jadi males males gitu mungkin bisa kita bahas lebih deep lagi later on tapi mungkin itu juga akan menjadi sesuatu yang kalian bisa nantikan ya karena pembahasan seperti ini itu mungkin bisa kalian lihat juga nanti perbedaan pendapat antara gue dan adik gue lah ya 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 pasti pasti ya itu gamescom serius sih sebetulnya banyak developer kenapa triple A triple A yang pasti gue langsung karena gue dapet test creator ini gue bisa langsung masuk kan dibanding orang-orang yang pada ngantri-ngantri kan jadi gue langsung lari ke tempat monster hunter langsung main monster hunter gue gue nyobain demonya yang ngebantai si Doshaguma kalau gak salah yang gendut dan gila sih ini bakal gawat sih ini bakal gawat sih monster hunter yang ini the fact dari grafik kayaknya udah bukan itu doang sih gameplaynya soalnya naik banget apa kayak ada improvement gitu loh walaupun emang dari dulu mereka kan kayak you know strive to improve improve apa yang gak ada improvement itu dalam dalam segi apa tuh apakah ini gabungan gameplay dari Rise dan World ataukah ini totally different thing gimana tuh improvementnya dalam segi apa it's everything it's everything dan sekarang lo lo gak perlu punya temen untuk bisa main lo bisa main pakai AI ya itu satu itu kayak perubahan yang lumayan signifikan kan kedua ini udah ini aja udah gila waktu di World tapi sekarang itu gak lagi lo loading untuk ke suatu tempat lo bener-bener dari campnya lo jalan untuk nge-hunt hunt itu selesai seamless dan pas gue ngebunuh si Doshaguma ini Doshaguma selesai oke langsung muncul dia kayak quest finishnya muncul abis itu udah gue tetap bisa lanjut lanjut lagi nyari hunt lagi jadi everything is seamless lo mau balik ke camp boleh balik tahun HP itu gimana misalkan kalau Monster Hunter kan kalau mau play online gitu kan itu ada kayak hub town untuk ngumpul dan lain-lain ini kan gak tau ya gue mungkin udah ada di preview-preview yang udah ada tapi karena disini gue milihnya juga pas gue ngantri itu gue ngantri buat yang solo player bukan yang group player tapi pas gue ngeliat si si Ryozo San juga pas dia lagi main itu semuanya langsung langsung di situ langsung di campnya gitu loh jadi gak ada hub gak ada hub you know per se it's a hub yang lo ngumpul itu baru cabut tapi udah di village itu juga gitu loh jadi in a way kayak game online semuanya semuanya udah disitu aja kayak memo berarti kayak memo keren banget dia gak instance gitu ya dia bener-bener bikin open world seamless open world udah gak didikin instance lagi udah gak didikin hub lagi gitu mungkin mungkin instance instance-nya itu hanya sebagai different locales yang di desert yang di forest mungkin itu soalnya tetep harus pergi jauh kan kayaknya jadi mungkin dari terus kalau dari dari unsur apa ya monster assistant itu kita dapet apa nih kan kita dapet kalau di rise kan eh bukan di rise ya di world iya monster assistant ini ada yang rideable gitu gak oh iya iya ada si ada gue lupa namanya siapa tapi itu ada rideable-nya ada yang bisa kita ride kalau itu paliko juga sekarang tetep ada dari dulu sama sekarang tapi paliko bisa ngomong sekarang so sekarang dia bisa gitu paliko bisa bisa ngobong udah gak 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 setau gue bisa di toggle kayak mungkin paliko lo itu yang kayak si meoth gitu lah kayak meoth kan bisa ngomong kalau di pokemon sedangkan meoth yang lain kagak bisa ngomong kan itu palikonya lo bisa ngomong or not bisa di toggle kayaknya udah terus mekaniknya banyak banyak lagi mekanik yang aneh yang karena lo dan lo bisa naik pake rideable itu sekarang lo bisa nge-attack juga pas lagi naik naik itu sih mountain lo bisa attack juga dan yang paling gila yang paling gila sih kalau menurut gue bisa bawa dua weapon hah bisa bawa dua weapon bukan satu lagi gak bisa bawa dua weapon itu gila banget itu gila nih lo bisa switch bisa switch lagi lagi hunt in the middle of the hunt lo bisa switch weapon switch jadi jadi sword and shield bisa switch ke great sword bisa switch back switch gue gue kemarin itu gue bawa hammer sama light bow gun jadi pas lagi dari jauh gue naik mount gue pake element shot light bow gun itu pas dia jatoh pas udah jatoh gue deketin gue pake hammer pas lagi ngeburu lagi gue pake light bow gun lagi light bow gun lagi jadi pas lo ke campnya pas lo di camp lo bisa milih dua weapon apa yang lo bawa lo bawa dua weapon yang sama juga bisa misalnya kayak ice hammer sama fire hammer gitu juga bisa jadi kan make sense itu kan untuk nanti-nanti monster nanti-nanti jadi lo gak perlu mikir lagi gue harus bawa apa nih ya kayak elemen ini buat ini lu bisa bawa dua sekarang bayangin dan kayak iya jadi jadi mereka emang gak mikirin emang i think aimer itu not to make it not to get in the way of the hunting experience ya gak sih karena mereka gak mau player itu kayak beristi terus ganti weapon dulu iya iya oke keren keren banget dari segi ini dari segi karakter design apakah oke atau enggak gue harus gak karakter design karakter design gue lupa lagi tapi karakter design so far sih dari yang gue liat dari trailer itu sangat bisa dibilang it's it's japanese lah itu it's good gitu lah karakter desainnya karena kalau gue liat ini game-game yang keluar di west in the west basically karakter designnya itu menurun kalau gue bilang nah makanya itu gue sangat sangat menanyakan karena menurut gue itu unsur yang sangat penting untuk apa ya untuk for someone who wants to invest some time in a video game where they're gonna spend most of their time looking at their character itu salah salah satu unsur yang sangat penting buat gue iya soalnya kan lu main game kayak mau escape from reality dan kayak lu mau ngeproject diri lu disitu kan dan a better version of yourself bagus nih desainnya bagus kok yang kemarin juga udah oke kan tapi yang ini kayaknya pilihannya lebih banyak and teksturnya juga lebih crispy yang ini palikonya juga lucu pas gue lagi bikin paliko bener-bener bisa kayak ZZ gitu bulunya iya bener-bener bisa lebat banget bulunya palikonya segala macem jadi pilihan palikonya juga banyak gak cuman short fur tapi kayak long fur juga ada dan mungkin itu berarti more customization options lah ya oke kalau untuk ini ya apa namanya nah ini harus tanyakan monetizationnya apakah akan sama ataukah ada yang beda seinget setau gue monster hunter itu akan ada monetization tapi tapi dari dulu sampai sekarang kan kosmetik doang kan kosmetik doang kan sama sama ya preorder lah segala macem gitu-gitu dan dan kayaknya mereka akan sama gitu juga deh karena karena mereka juga gak mau nyentuh yang itu-itu gitu yang ini aja udah sukses gitu kan world aja juga udah sukses dengan adanya gitu doang gitu kan tau juga kosmetik juga yang ada-ada pas di world pas collab sama devil may cry collab sama mgs itu juga bisa lo dapetin semua secara natural juga gitu dan kayaknya akan tetap kayak gitu sih kayaknya sih ya oke well hopefully tapi kan pasti pdlc kan ada tuh nah tapi yang lain-lain lah pdlc gak apa-apa oke oke terus apa lagi selain monster hunter so after monster hunter gue again ke daerah hindi lagi nyoba-nyoba beberapa game sana-situ-sana-situ tapi kalo buat yang triple A nya itu nah ini seinget gue gamescom kemarin itu lebih banyak daripada ini tapi kalo triple A kemarin itu cuman ada monster hunter ada boostnya capcom kan yang boost capcom jadi ada street fighter ada yang apa kumpulan marvel capcom kalo gak salah ya itu gue gak nyobain tapi gue nyobain si apa si death rising yang di remaster gue nyobain ah oke death rising remaster karena gue kayak ah nyobain deh bodo amat gitu itu ada abis itu gue nyobain stalker stalker 2 ya stalker 2 gue nyobain gamescom 2003 2023 ada juga mereka itu banget waktu 2023 tapi pas sekarang ini yang kemarin gue cobain itu udah udah polish ya dan itu rilisnya kapan nih mereka katanya sih gue denger-dengar dia ini lagi delay lagi katanya iya oke seinget gue sih katanya dia delay lagi initial release date-nya harusnya 2024 kan tapi kayaknya kemungkinan sih hopefully sih 2025 ini katanya kalau disini sih kalau gue liat kalau gue liat sih dia tulis dia Wednesday November 20 jadi sebentar lagi tapi gue denger kemarin delay lagi kalau kalau gak delay berarti itu November 20 ini soalnya emang emang udah polish sih kemarin pas gue cobain grafiknya grafiknya bagus banget detailnya bagus banget ya oke gue next month ngomong next month gue juga lagi nungguin indie game yang namanya Mirthwood itu menarik sih menurut gue kalau lo tau Mirthwood it's basically ini kan kayak tactical gitu juga gak sih tactical gimana ya pokoknya hexagon eeeh enggak 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 jadi kayak art style-nya itu hand-drawn gitu art style-nya entah hand-drawn entah entah pixel art tapi kayaknya sih hand-drawn ya jadi art style-nya lumayan unik but at the same time game itu it will allow you to do or to be whatever you want gitu jadi for something that small indie for a game that's like indie itu very very ambitious nah tadinya itu dia malah nge-release September tapi katanya di postpone dan next month nih release-nya itu juga salah satu game yang gue anticipasi sih gitu oke nah kalau kayak gitu-gitu lagi tuh apa namanya game-game yang you're anticipating for this year not next year 2025 ada yang lo pantau enggak? this year nah lo kemarin baru main apa nih? kenapa? kemarin lo baru namatin apa? kemarin yang gue inget sih gue baru namatin bukong sama yang barusan ini si metafor metafor reventazio metafor reventazio oke itu gimana itu? oke ini sebagai early review juga ya metafor ya ini gila sih metafor dari ya gitu maksudnya apa itu? gila dari awal dari dari awal sampai abis dia adet banget kualitasnya selalu di atas writingnya oke banget dan topiknya juga oke banget enggak ah gila bagus sih dan gameplaynya juga bagus banget snappy banget nah oke nah ini kalo gue ya ini kalo gue ya gue itu sempet nge-purchase yang namanya metafor tapi 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 pas gue mainin itu gue gak ke-hook entah kenapa gue gak ke-hook dan gue kayak oke you know what I don't think this is for me nah itu mungkin apakah untuk lo itu apakah masuknya itu tiba-tiba udah langsung oke this is something that I wanna play I wanna finish atau itu slow burner atau gimana itu soalnya pas gue nyobain itu kayak dari segi setting dari segi character design gue ngerti gue mungkin ngerti lo kenapa lo ngomong kayak gitu tapi gue waktu main gue waktu main demonya aja itu udah gue hook gue udah ke hook sih waktu gue main demonya itu gue udah grinding karena apa ya gue suka art style-nya gue suka dan akhirnya dunianya awal-awal awal-awal kayak settingnya itu gue kayak masih kayak sedikit masih kayak kemana nih mereka mau kemana nih dan akhirnya akhirnya wow akhirnya gue kayak akhirnya suka dan apa yang mereka suguhin selalu selalu sesuai gitu apa yang mereka trying to achieve gitu loh mereka kayak sesuai dengan apa yang lo mau gitu dan apa yang mereka pengen achieve visually achieve juga kayaknya gue gue ngeliat dari dari visi art direction mereka ini yang mereka mau achieve dan akhirnya kena juga gitu loh gak mereka gak gak berusaha untuk kayak nge-cop out dari segi misalnya dari segi dunianya cuma dikecilin atau misalnya kayak city-nya yang bisa lo traverse itu cuma segini doang enggak emang-emang sesuai gitu semuanya dan dan itu lagi kayaknya emang si metafornya Fantasio ini dari si Atlus ini nge-remake persona kemarin dan bagaimana itu semuanya kayak udah dari yang apa yang udah udah bagus akhirnya dibagusin lagi ini kayak mereka nyari sesuatu setting yang baru tapi bener-bener ngambil semua ide yang dari yang udah-udah dan akhirnya kayak di-claim everything together but it works gitu loh oke 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 mungkin gue emang harus lebih nyoba lagi gitu ya lebih lama lagi untuk menge-experience untuk dapet itu tapi itu itu dia gue malah gak dapet oke tuh ceritanya tuh ceritanya tuh baik ceritanya tuh it's very kind baik baik seperti apa baik itu ceritanya tuh ini maksudnya maksudnya gue bilang kayak baik verikan itu maksudnya bukan kayak cetek gitu bukan kayak cerita anak-anak enggak men ini political intrigue-nya ada kayak twist sentence-nya ada depth-nya itu juga ada dari world building-nya itu juga ada baik itu dari segi apa kalau itu kan ada semua kan it's everything oke nah baik itu laid out well atau dalam segi baik as in ini tuh ceritanya untuk orang baik atau gimana maksudnya baik itu apa gimana ya gue susah ini apa yang gue rasain apa yang gue rasain nih setelah setelah gue nyasain game itu namatin game itu gue kayak lo merasa jadi lebih baik iya men gue kayak i did good gitu kayak wah i did good gitu wah gila ada sesuatu ada sesuatu yang ada sesuatu yang ngebikin lo kayak gitu soalnya di game ini mungkin gak gak dikasih tau pas di demo kayaknya sih dikasih tau pas disini oke apakah rasaan baik itu yang lo dapetkan gak tau ya lo sempet main ini gak kingdom come deliverance sempet namatin gak gak itu kan kalau gue tuh pas gue tamatin kingdom come deliverance itu gue mendapatkan perasaan oh i helped this dude Henry main karakternya kan si Henry gue membantu dia untuk menjadi orang yang berhasil i did a good thing gitu apakah kayak gitu akan kayak gitu jadi main karakternya tuh jadi lo ngerasa main karakternya lo bantu gitu kan untuk achieve his goal or her goal dan ada twist and turn nya juga yang wow i didn't expect that yang kayak oke juga nih yang dari awal-awal gimana ya sekarang kan banyak cerita-cerita yang udah ada yang kayak kita kayak in a way kayak udah bisa bisa nerka lah mau kayak gimana-gimana ini in a way ada twist-nya sendiri gitu loh yang kayak oh oke that's pretty good gitu loh jadi kayak sesuatu yang yang bagus aja dan emang gue dari dulu suka game persona kan dari dari yang reload sampai sekarang dan untuk lo yang itu tapi itu nah itu dia gue tuh dari dulu suka sama yang namanya persona tapi ini kenapa gue gak ke-hook kira-kira lo akan ke-hook cuy soalnya semua yang lo sukain dari persona itu ada disini ada disini dan ada ada easter egg easter egg yang ada yang kayak anjir itu dari gitu loh iya iya tapi kalau dari segi easter egg menurut gue itu itu sesuatu yang gimana ya it depends on how you use it misalkan lo nonton film marvel aja juga banyak bisa dibilang tapi enggak ini 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 dieksekusi secara tasteful jadi kayak oke oke itu cukup bagus gak kayak terlalu in your face masalahnya kayak kalau lo ngerti lo ngerti gitu loh dan dan jatohnya si atlus ini lagi on a high banget karena ya yang si devil summoner kemarin juga gak begitu sesukses persona yang remake tapi oke lah sukses juga tapi akhirnya dia punya semua nih formatnya dari yang school life si persona dan akhirnya si metafor ini fantasy setting ada real life setting ada juga gitu loh yang in betweennya juga ada lah tapi kan devil summoner si metafor ini berarti creaturesnya tuh ada yang sama gak dengan creatures persona dan devil summoner as usual sama sama aja kayak kita main sama aja kayak kita main si Yakuza if it's not if it's apa sih apa sih ya kalau gak rusak gak usah diperbaikin gitu kan if it's not ya if it's so good change it gitu in a way ini ada hal-hal yang kayak gitu tapi ya itu yang tadi gue bilang gak terlalu in your face and dia tasteful juga gitu loh untuk nge-implementnya gitu disini kayak misalnya ini bukan sesuatu ada ini bukan sesuatu ada romain system juga gak ada itu semua ada branching path ada branching path ada dan lain-lain tuh choice choice how's choice there nah itu dia yang gue kan baru playthrough pertama kan ini kan gue kan selalu pengen jadi goodie to shoes kalau main game gini kan jadi kayaknya sih yang gue pilih itu yang yang gue pilih itu matter matter juga tapi yang pasti bisa kelihatan banget apa ya yang bisa kelihatan banget kalau konsekuensinya yang gak dilakukan ini kalau misalnya lo gak kan soalnya kalau di game-game persona tuh ada yang beberapa level lo harus nge-spend time sama ini sampai akhirnya kena gitu kan arkananya kena gitu kan nah yang ini yang ini-ini kalau misalnya kalau lo gak spend sama orang ini beberapa kali ya sampai akhirnya udah udah end date-nya gak lo lakuin ya lo gak bakal ketemu ceritanya kayaknya sih itu doang sih sebetulnya yang kayak yang berbedanya sih dari situ doang untuk kayak misalnya dialog choices yang lo pilih itu kan ada dia ada 3 dialog choices yang akan lo pilih kalau misalnya dia salah kalau dia ngomongnya anak in a way akan selalu ke-translate dimana ceritanya jalan sih sebetulnya kayak how it should lo ngomongnya doang beda soalnya karakter ini akhirnya voice the only character di game persona yang voice gitu loh dan dia ngomong nah lo pake Japanese voiceover apa English voiceover English English voiceovernya bagus banget bagus banget ini 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 salah satu hal yang menurut gue sulit dipercaya ya enggak soalnya soalnya gue kalau main game harus sama-sama setting soalnya ini settingnya bukan di Jepang kan jadi gue ngapain main pake bahasa Jepang gitu loh betul betul kayak seperti halnya dengan apa tuh namanya unicorn overlord ya nah kalau unicorn overlord itu pun gue kayak lebih prefer pake English voiceover dibanding Japanese voiceover karena emang settingnya kan European gitu kan dan ini dan ini kalau lo pake English dubnya disini itu bagus banget karena scentnya itu dari yang dari British dari Ye Olde English dari Irish dari Welsh itu ada semua dan itu nge-build up karakternya banget dan kayaknya kalau misalnya kita bukan native speaker Jepang ataupun at least kita N2 N1 Jepang kita gak mungkin nge-pick up ke dialect itu kalaupun pas bahasa Jepangnya itu dia beda kayak mungkin kita gak bakal bisa pick up tapi karena at least kita tau bahasa Inggris itu kayak gimana dan you know pronunciationnya gimana beda beda-beda ini gue tau itu gue bisa langsung nge-catch gitu loh dan beda-beda dan delivery-nya bagus semua bagus semua iya worthy lah worthy of our time gitu ya dan sebetulnya awal-awal pas gue main pas ngeliat game ini di demo ini gue kayak ini gak fully voice-nya masa gak fully voice-nya hari gini gitu loh jaman sekarang ini tapi akhirnya ternyata dia ada kayak apa ya ada kayak knack-nya lah yang mereka pake untuk ngebikin part-part dimana gak fully voice-nya masih make sense soalnya kayak misalnya dialog penuh nih dialog yang kayak cerita yang harus harus lo denger itu fully voice blah-blah fully voice gitu kan tapi pas lo ngomong bahasa-bahasi gitu sama orang itu dia cuman ngomong kayak sepatah dua kata yang di depannya doang gitu oh really oh is it like that gitu-gitu oh kayak grant-nya atau apa-anya itu masih depan-depannya masih ada itu make sense karena karena gak gak placeholder doang itu selalu make sense sama dialognya dan gak cuman kayak di copy-paste doang itu selalu beda-beda tapi gak full dialog gitu loh jadi itu pintunya itu pintunya oke ya oke lah berarti berarti tapi tetap sih gue i doubt i will give it another chance but okay menurut gue game of the year contender prepantasio really oke i think so iya sih tapi apalagi ya coba yang keluar yang keluar tahun ini kan kita tahun ini udah akan berakhir juga apalagi coba yang bisa dibilang contender game of the year iya kan wukong iya wukong yang worthy gitu ya now ada ada metafor refantasio refantasio kan tapi gue juga selain wukong sama ini apa coba gue gak gue kalo misalnya wukong nominated aja kalo wukong menang pun gue kayak gak apa-apa sih menurut gue akhirnya ada kayak game game dari chinese triple e game yang proper triple e ya bukan cash grab triple e game ya iya iya maksud gue itu pertanyaan gue untuk tahun ini itu untuk game of the year itu kira-kira siapa selain wukong udah sempet di iniin kok sama si jeff keeley game awards ada nominationnya kalo udah ada deh iya iya itu dia tapi menurut lo menurut lo personally sebagai orang yang menyempatkan waktunya untuk main game-game ini gitu loh iya kalo kalo menurut gue sih metafor karena banget karena baru banget gue mainin itu salah satu nominasi at least di nominasi abis itu wukong kayaknya di nominasi juga soalnya kontroversial banget wukong abis itu nominasi tapi menang kayaknya susah karena kontroversial iya tapi kayaknya sih akan di nominasi abis itu apa lagi coba apa yang kemarin oh concord kayaknya sih lost star wars star wars atloss ah itu mungkin mungkin di nominasi walaupun gue gak setuju ya tapi kayaknya ada permainan dalam dia akan mau nominasi biasanya gitu biasanya gitu biasanya gitu itu kayaknya gue tau aja kayaknya akan di nominasi kenapa apalagi dia kan ada itu kan wukong fantasio star wars kemarin release juga apalagi selain itu let's see coba gue liat liat list apa yang kemarin keluar ya di mana operatednya lah at least kayak ini gak silent hill juga kan silent hill 2 silent hill remake silent hill 2 walaupun gue belum mainin tapi i think at least kayaknya di nominasi deh kayaknya karena karena kayak dari yang sebelumnya sampai sekarang itu lumayan lumayan bagus lah jadi bisa sih keliatan semua facial expressionnya dari vibe-nya semuanya ke update and jadi kayak whole different game gitu itu mungkin mungkin kena juga final fantasy walaupun sedih sedih banget gue sedih banget denger apa gak gak mat kotanya walaupun game yang mantep banget menurut gue ya yang awal-awal lo mention juga di nominasi astrobot astrobot ya mungkin kayaknya sih di nominasi soalnya game platform makanya dia dia akan di nominasi astrobot nah ini kayaknya sih kalau indie kemungkinan balatro ya lu balatro udah sempet main belum? gue belum sempet main soalnya belum sempet main tapi gue tau ya mungkin itu mungkin mungkin juga soalnya hype juga ada unsur rokliknya juga kan dia kayak si inscription tapi dia katanya solitaire gue juga belum sempet main sih itu mungkin itu mungkin di nominasi si like a dragon infinite wealth kayak kedua ya itu ya? cerita akhirnya Kiryu hopefully hopefully udah nominasi karena semua karakter di like a dragon itu near and dear to my heart wait like a dragon itu yang mana ya? yang si Ichiban nya di Hawaii dan ini karena ada direct involvementnya si Kiryu juga kan kayak lanjutnya juga gitu kayak nge-push ceritanya si Kiryu forward juga gitu jadi kayaknya sih akan ke nominate juga pokoknya kemarin kalau gak salah ke nominate juga deh tapi lupa gue tapi rata-rata game-game Yakuza nominate gak sih? kemarin kemarin ke nominate kalau gak salah tapi gak menang tapi gak menang nah itu dia kan Elden Ring kan menang kemarin sedangkan tahun ini DLC nya keluar kan tapi DLC nya gak mungkin menang lah ya kalau DLC gue sendiri gue sendiri unknown nine kalau yang menang unknown nine Elden Ring DLC kayak gak mungkin menang walaupun Space Marines 2 oh iya Space Marine itu mantep sih gue belum main Space Marines 2 tapi gara-gara gue pengen main Space Marines 2 tapi karena komputer gue tidak memadai gue mainnya Space Marines 1 tau gak? oke oke let's go oke Space Marines 2 oke wait oh my laptop potato for this gak bisa akhirnya gue main Space Marines 1 dan itu pada saat di-release Space Marines 1 itu dia sama sekali apa ya bisa dibilang fell under the radar basically below the radar karena perilisnya bareng-barek Gears of War jadi kayak Gears of War yang mana? ini Gears of War yang berapa ya waktu itu ya pokoknya Space Marines Space Marines yang pertama keluar Gears of War juga keluar nah akhirnya orang-orang lebih tertarik dengan Gears of War karena dari segi mechanics dan lain-lain emang lebih oke gitu tapi kalau dari lore kalau emang lo suka 40k itu gimana ya gak bisa lah di-compare sebetulnya Gears of War itu sama Warhammer bisa dibilangin juga untuk tahun 2024 ini kalau kita ngomong Warhammer Darktide juga yang rilis 2022 sekarang udah oke nah tapi gak mungkin itu untuk game-game yang mungkin kalian mau apa ya go back to ya because basically a lot of interesting things are happening in the Warhammer franchise gitu tapi selain itu kalau yang game tahun ini gue ya paling itu itu aja sih kayaknya yang akan dinominate atau yang emang oh sama yang kemarin tuh si apa Shell eh bu apa yang kayak sebelumnya Space Marine Hell Divers Hell Divers Hell Divers 2 wow itu kan kontroversial juga ya pendown kan dia tapi ya dia bener-bener dari 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 up tiba-tiba bener-bener down tapi sekarang mau mau naik lagi susah iya jadi kayak begini sekarang nih iya salah itu ya oke ya kalau di mata padahal ide-nya udah bener tapi salah salah nge-hire mereka corporate greed salah nge-hire orang corporate greed ya begitulah pokoknya oke oke terus apa lagi ya itu aja sih kalau paling kalau game yang anticipated aja sih paling yang pasti gue anticipate monster hunter karena kayaknya jam 3 sekarang pun ini in 2 hours from now i think itu demo-nya bisa dimainin monster hunter dan itu gue mikir nih gue main di PS atau di PC gue bingung itu salah satunya monster hunter untuk demo-nya yang ada PS plus bisa nyobain duluan tapi cuma kayak sehari-dua hari tapi pas release bareng gak kayak monster hunter world itu gue gak tau actually that's a good point release-nya bareng atau enggak ya kayaknya bareng deh dikasih playtest buat beta yang PC Xbox segala macem juga soalnya tanggal 30 ini Steam apa segala macem itu bisa playtest kayaknya akhirnya company akhirnya kayak oke saatnya kita ngelirin semua game itu everywhere together everywhere yeah all together karena PC gamer market kita juga gede gitu kan setelah mereka belajar dari monster hunter world oke make sense iya iya dan gue setuju sih maksudnya i think we are better off looking forward to the games that are going to be released in the future other than concerning ourselves with game of the year kayak kadang-kadang juga gak make sense game of the year siapa terus kenapa gitu kan it's kayak acara ini aja sih acara acara internal aja sih sebetulnya acara cukup tau lah gitu cukup tau ya itu salah satu yang gue intercepted monster hunter Death Stranding 2 represent kojima Death Stranding 2 kingdom come deliverance 2 sih itu gue intercepted itu juga akan keluar GTA 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 ya dari 2025 mau bentar lagi itu gak tau myth GTA game myth iya itu itu aja tapi kalau dari trailer sih oke lah tapi but then again when it comes GTA yang namanya GTA franchise-nya bikin trailer-nya kan emang gitu-gitu ya dulu ya iya jadi iya begitu lah iya oke deh kayaknya enjoy enjoy bener enjoy bener enjoy itu wah itu istri gue sama my sister-in-law they're really excited about that well maybe not my wife karena istri gue lebih apa ya dia kayak ngedoubt gitu kayak apakah ini akan lebih bagus dari Sims tapi kalau dari 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 segi trailer dari segi apa yang dia sungguhkan di di trailer-nya dia kayaknya the answer is by default of course iya lah it's going to be better than The Sims iya lah dan mereka gak ada gak ada kabar kalau bakal ada Sims apa Sims 5 gak ada kan iya gak ada so far Sims 4 dan Sims 4 dan DLC the mountains of DLC muset dah kemarin juga iya kemarin si bunga baru beliin apa namanya yang DLC yang Halloween tuh oh yang bisa pacaran sama Grim Reaper katanya i do not know and i i don't why it does not make sense but yes katanya bisa iya kayaknya jadi oke nah lu sekarang udah tamat nih mau mainin apa lagi gue gak tau tapi just to add one more dari ini dari Pearl Abyss game yang dari Pearl Abyss si Black Desert developer Black Desert ada yang baru tuh apa apa crimson desert kalau gak salah namanya crimson desert iya crimson desert ok iya 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 crimson desert dari Pearl Abyss itu anticipated ini bagus dari grafiknya dia pake engine Pearl Abyss kan dari pake engine Black Desert jadi dan kayaknya step up itu bagus gameplaynya bagus dia kayak GTA kayak GTA kayak GTA baron horse horseback GTA on horseback katanya sih gitu gak tau ya kalau kalau sebagai orang yang dulu sempat main Black Desert sih it has to be a little bit skeptical about this one yang desert kan udah udah lama juga cuy pasti udah yang ini udah belajar lah udah belajar lah ok iya 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 kita kan hopeful disini at least kita ending episode pertama ini dengan feel good bisa 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 feel good excitement gitu kan oke jadi kita udah jadi basically nih podcast kita akan ngobrolin hal-hal seperti ini jadi kita udah kita round up banget banyak banget dari seputar game pop culture dari everything that's happening juga tapi semoga kita bisa contain dalam podcast yang masih tetep bisa at least length length wise masih comfortable lah untuk kalian denger karena kalau misalnya nyerocos terus kita bisa nanti 3 jam nyerotos terus karena movies tv shows apa yang baru-baru aja belum belum bisa masuk gitu loh untuk ke intro podcast ini podcast awal ini jadi kedepannya akan kita pisah-pisah lagi podcastnya tentang topik-topiknya apa yang akan kita omongkan omongin but yeah this is the critcore podcast and hopefully ini bisa kita bisa konsisten bikin ini terus ke depannya ngobrolin hal-hal yang kita suka everything that's critical for our core geek life and yeah that's it for this first ever episode of critcore podcast thank you so much for listening guys gue Adri Duitomo alright and also here also see you guys see you guys